Dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melakukan pendistribusian daging kurban pada Jumat 30 Juni 2023. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur di Balai Dinas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menyembelih 5 ekor sapi dan didistribusikan di lingkup kantor kemenak Kabupaten Lombok Timur. Berikut wawancara tim jurnalisman 1 Lombok Timur dengan panitia acara. Untuk tahun ini kita dapat 5 ekor sapi, yaitu dari karyawan itu 4 ekor sapi, kemudian dari bank kita dapat sapi. Terus sapi-sapi tersebut didistribusikan kemana saja? Untuk distribusinya, kita distribusikan ke pertama karyawan kemenak yang di dalam, yang di Kabupaten seluruhnya, baik itu yang ASN maupun yang non-ASN, kemudian yang di KUA, karyawan KUA juga yang ASN maupun yang non-ASN itu dapat semua. Kemudian ya kepala-kepala merasa juga kita bagikan. Jurnalistik Man 1 Lombok Timur melaporkan.